45 Maqalla amalun baraza min kalbin zahid Wa la kathur amalun baraza min kalbin ragib Maqalla tidak sedikit Amalun amal ibadah baraza yang muncul Min kalbin zahid dari hati orang yang zuhid Wa la kathur dan tidak banyak amalun amal ibadah baraza min kalbin ragib Yang muncul dari hati orang yang cinta dunia Kalau zahid zuhid benci dunia, kalau ragib cinta dunia Ya'ni annal amalassadira minal zahidi fid dunia Sungguhnya amal yang muncul dari orang yang zuhid Kathirun fil ma'na Banyak maknanya Wa ingkana kalilan fis surah Meskipun sedikit di dalam bentuknya Ya jelas ya Istighfar satu kali dari wali Tidak bisa dibandingkan dengan Kalau saya bilang bukan ribuan lagi Dengan jutaan istighfar dari orang biasa Malah saya pernah nemu di Alamnya Habib Alwi bin Syihab Kalau gak salah Satu nafas Dari nafas Nafasnya Sintas begini mgedem kalau gak salah Dipakai contoh itu Karena saya ragu itu Nama beliau sahabat Kita sebut saja Satu nafas dari orang sekelas Sintas begini mgedem Muhammad bin Ali Sheikh Abdul Gadir Jailani Sayyidi Syazidi Orang-orang papan atas Sayyidi Tijani Dan yang kelas-kelas begitu itu Lebih bagus dari ibadah Al-Thagalain al-Inis wal-Jid Dari seluruh manusia dan jin Gak bisa dibandingkan Ya Allah Ya Allah Kalau saya yang sering mikir Taruh saya satu hari baca Sallallahu ala muhammad 10 ribu Atau 25 ribu Keberapa ajalah Beribu-ribu Dibandingkan dengan Satu kali Allahumma salli ala salli ala salli ala muhammad Wa ala ala salli ala muhammad Yang dibaca Salli ala imam Gak bisa Yang dibaca imam al-habr Ya gak bisa Gak bisa Ha'ulah Kalau baca sekali Etikot saya Lihat Nabi Sada imam baca Ya Rabbi wil-Mustafa Ya Rasulullah hadir Kita hatta 41 kali Baca burda Boro-boro Ketemu Nabi Ketemunya Ketemu capek Tapi ya lumayan Sudah baca Al-Hazul Ibadah Dari para awliya Dari para zahidin Gak usah cerita Nabi Rasul dulu Yang wali-waliya Ibadah belia itu Yang Dinilai bukan Hitungannya Bukan Jadi belia-belia itu Ahsan wa'amala Ya Bukan Akfar wa'amala Amal-amal belia itu Sempurna Makanya di Tariga itu kan ada istilah Insan kamil Bukan insan kamil B Makna Sudah menguasai Hawa nafsunya Itu kalau sudah begitu Itu baca istighfar Satu kali juga Sudah ajib Salawat Al-Nabi Muhammad S.A.W Satu kalinya beliau Yang sudah sampai Dara jatul kamil Tidak bisa dipandingkan Dengan 10 ribu kita Sebab Ha'ullah itu Betul-betul Yusolli Yusolli Al-Nabi Asli Yusolli Al-Nabi Jadi Kapan-kapan Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi izin Saya ingin Membahas Salawat itu apa Salawat yang benar Yang betul-betul Inna Allah Malaikat Tahu Yusolli Al-Nabi Seperti apa Kalau kita kan cerita teori Itu beliau itu Baca salawat Satu kali Teori-teori Yang akan saya terangkan Atau mungkin Pernah saya terangkan Itu sudah disitu Kalau kita kan Enggak Kita Salawat Allah Muhammad Salawat Allah Muhammad Itu kalau dilihat Sama ahli Kasyaf Ini Salawat Apa rumah ini Dia lihat Kalau saya kelihatan rumah Enggak tahunya Yusolli Salaban Lilbayt Yang belum punya rumah Minta Pengen punya rumah Dia lihat lagi Sama ahli Kasyaf Salawat Allah Muhammad Ini Salawat Allah Muhammad Tapi Duit Enggak tahunya Yusolli Li'ajal Al-Fulus Enggak apa-apa Enggak Baksa Boleh Nihat Nihat hajat Enggak apa-apa Cuma Itu Zahiruhu Yusolluna Ala Nabi Hakikatuhu Yatawassaluna Bin Nabi Linayli Duit Linayli Rumah Linayli Istri Ini gak apa-apa Untuk kelas-kelas Awam lah Baksa Tapi tolong Jangan ngaku Ahli Salawat Jangan Jangan Dusta Kedhaf 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 Mana ahli Salawat Ini Salawat Sehari Sepuluh Rupu Lah Ente Mutawassil Bisada Adan Nabi Linayli Dunya Lah Baksa Dapat Sudah Makomnya Disitu Cuma Supaya Sadar Lasta Musallian Adan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Walasta Engkau belum Sampai Kederajat Inna Allah Wa Malaykatah Yassaduna Ala Nabi Ayuh Al-Ladhin Aaman Sallallahu Alayhi Wa Sallim Wa Taslim Kalau Orang Yassaduna Ala Nabi Imtithalan L'Amr Allah Murni Jadi Begit Fa In Kana Gadeelan Fi Sura Dimada Lisalamatihi Min Al-Aafat Al-Qadihati Fi Qabulihi Min Al-Riyai Wa Al-Tasannu In Al-Nas Karena Orang Zahid itu Kalau Ibadah Tidak bisa disebut Sedikit Sebab Ibadahnya Selamat Daripada Penyakit-penyakit Yang menyebabkan Amal itu Tertolak Menyebabkan Amal itu Dicela Menyebabkan Amal itu Cacat Kodihah itu Bisa Cacat Pokoknya Si amal tadi Tidak pantas Disebut amal Bisa Tercelah Bisa Cacat Bisa Berlubang Ini yang Sering Terjadi Jadi Ana Solaitu Dhuha Pasti Diyat Sama Dikasyaf Ini Solat Duhanya Kok Beda Gambarnya Tidak Tahunya Yusol Dhuha Talabal Lid Dunia Naam Di magamil Awam Labak Sabih Tapi Untuk Abid Ya Gak Bisa Tidak Bisa Disebut Ibadah Disebut Suratul Ibadah Jadi Ada Ibadah Ada Suratul Ibadah Ada Murni Ibadah Ada Bentuk Ibadah Wanah Nuh Masih Kelas Suratul Ibadah Ibadah Suriyah Ibadah Yang Masih Bentuk Bikhilaf Sadir Minal Raghib Fihah Faidnahu Alal Akas Min Dalik Wa Qad Shaka Ba'adun Nas Ini Bagus Ini Mengeluh Sebagian Orang Lirajudin Minas Salihin Kepada Satu Orang Salih Annahu Ya'amalu A'amal Albir Wala Yajidu Laha Halawa Fik Galbih Saya Sudah Salat Saya Sudah Puasa Saya Sudah Ibadah Tidak Pernah Merasa Nikmat Halawatu Ibadah Tidak Pernah Mampir Yang Katanya Baca Quran Tenang Tidak Pernah Dateng Yang Katanya Baca Salawat Adem Kok Tidak Adem Adem Tetap Sumpek Saja Hidupnya Pahami Ini Orang Ahli Salawat Banyak Hatinya Tidak Tenang Ahli Baca Quran Mukanya Tetap Kayak Setan Kemudian Ahli Puasa Tetap Tidak Tenang Hatinya Bertanya Apa Yang Keliru Apa Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Ibadah Tidak Ada Halawa Nah Dengerkan Ini Sebab Fakala Li Anna Indaka Binta Iblis Karena Di hatimu Ada Bintu Iblis Engkau Mengawini Anak Perempuan Iblis Atait Al-Bait Kamu Kasih Anak Perempuan Iblis Rumah Fi Kalbik Jadi Kalau Indaka Bintu Iblis Kamu Menantu Iblis Apa Wahia Dunia Dunia Jadi Orang Kalau Masih Suka Dunia Itu Artinya Dia Jadi Mantunya Iblis Udah Pasti Tidak Mungkin Tidak Bapak Itu Pasti Mengunjungi Anak Perempuannya Di Rumahnya Mengunjungi Mamdunya Ini Di Rumahnya Wahua Gelbuka Hatimu Wala Yuathiru Dukholahu Illa Fasada Kalau Yang Masuk Sudah Iblis Tidak Mungkin Ada Halawat Iman Tumakninatul Gulub Nur Minal Anwar Gak Ada Semua Adanya Fasada Kerusakan La Hawla Wala Quwata Illa Billah A'udhu Billahi Assami'il Al-Alim Minash Shaitan Ar-Rajim A'udhu Billahi Assami'il Al-Alim Minash Shaitan Ar-Rajim A'udhu Billahi Assami'il Al-Alim Minash Shaitan Ar-Rajim Jadi Fahami Jadi Ada Bintu Iblis Ada Surat Al-Ibadah Ada Hakikat Al-Ibadah Ada Zuhud Ada Muhyib Dunia Itu Pahami Itu Semua Penting Rumus-rumusnya Dipahami Bintu Iblis Itu Siapa Bintu Iblis Dunia Bapaknya Iblis Rumahnya Kalb Raghib Fit Dunia Hatinya Orang Yang masih Cinta Dunia Itu Rumahnya Untuk Urusan Hub Dunia Sudah Pernah Saya Bahas Tapi InsyaAllah Kita Ulang Ulang Terus Urusan Ilmul Galap Ini Tidak Bisa Sekali Harus Diulang Ulang Al-Takrir Pakai Al-Takrir Yufid Al-Takrir Bir-Qaf Ulang Ulang Itu Menyebabkan Masuk Mantap Di dalam Hati Memang Harus Diulang Ulang Kalau Urusan Urusan Ilmu Bangsa Begini Harus Diulang Ulang Masuknya Ke hati Harus Ada Tawab Jadi Kalau Ilmul Galap Ilmul Galap Itu Mustahil Masuk Ke hati Kalau Kita Belum Nunduk Kayak Air Sering Diterangkan Air Itu Akan Masuk Ke Tanah Yang Ada Lobang Kalau Sudah Merasa Kita Ya Allah Kalau Tidak Salah Itu Saya Di Waisel Garani Atau Gairah Jadi Kalau Urusan Ilmu Galap Harus Sering Nangis Minta Allah Ta'ala Bunyi Doanya Itu Ilahi Wahai Tuhan Ku Ana Jahil Fa Al Lim Saya Bodoh Ajari Saya Ilahi Wahai Tuhan Ku Hati Saya Keras Bersihkan Ada Doa Ilahi Ilahi Itu Ya Mau Ngarang Sendiri Enggak Apa-apa Yang Mending Yang Sedang Kita Alami Aja Ilahi Wahai Tuhan Ku Hati Saya Kotor Tuh Ilahi Wahai Tuhan Ku Saya Baca Quran Tidak Pernah Merasakan Halawat Al-Iman Mudah Mudah Diisi Dengan Halawat Al-Iman Hilahi Wahai Tuhan Ku Saya Masih Cinta Dunia Hilangkan Hubud Dunia Dari hati Saya Terus Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diakhiri Dengan Bijahi Sayyidina Muhammad Sallallahu Aleyhi Assalam Ditutup Dengan Birrahmatika Ya Arham Ar-Rahimin Diulang Tiga Kali Ya Rahman Rahim Birrahmatika Ya Rahman Rahim Itu Wasiatnya Syekh Hunaki Sa'id Kalau Bijahi Itu Wasiatnya Syekh Hunan Imam Saya Jadikan Satu Jadi Kalau Setiap Doa Ditutup Dengan Bijahi Sina Muhammad Sallam Supaya Lengkap Lagi Pakai Birrahmatika Ya Rahman Rahimin Itu Ijazan Ba'dil Masyayikh Siapa-siapa Yang Berdoa Membaca Ya Rahman Ya Rahman Rahimin Ya Rahman Rahimin Itu Allah Ta'ala Pasti Langsung Menjawab Lebayka Ya Abdi Ana Rahman Rahimin Itu Dijabah Itu Minta Kepada Allah Ta'ala Mudah-mudahan Diberi Zuhud Di dunia Meskipun Hanya Seukuran Kita Ada Ukurannya Itu Ada Zuhud Yang Paling Tinggi Ada Zuhud Yang Paling Rendah Zuhud Yang Paling Rendah Itu Kelas Kita Seukuran Yang Dihalalkan Oleh Allah Ta'ala Yang Kita Pakai Minat Dunia Yang Diharamkan Kita Jauhi Ya Allah As-Salah Allah Assalam Wa'alhamdulillah Rabbil A'la Hikmah selamat menikmati